Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke guys kembali lagi di afast channel ini adalah sandal hegel dan sandalnya sudah mengelupas ini ya teman teman ini nanti akan kita jahit sebelum kita jahit ini kita sayat dulu ya teman teman biar benangnya awet tidak cepat putus oke teman teman bagi yang baru gabung di channel ini alangkah baiknya teman teman subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya biar teman teman dapat update setiap kami upload video ya oke kita langsung menyayatnya ya teman teman ini menggunakan alat sayat bentuknya seperti ini ya teman teman oke kita langsung saja menyayat sandal ini ya hati hati ya teman teman ini adanya sangat tipis kalau kedalaman ini nanti bisa jeblong ya bisa tembus nanti kalau tidak hati hati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah disayat yang mengelupas ini bisa dikasih lem tidak dikasih juga tidak apa-apa kita kasih lem sedikit saja buat pegangan oke teman teman kita langsung proses menjahit ya oke teman teman kita langsung menjahitnya ya sandal ini sangat keras ya harus hati hati ini menggunakan benang warna putih dan warna hitam ya teman teman sebelumnya kita sambung dulu benangnya kalau tidak disambung juga tidak apa-apa kita dengan cara begini ya benang yang putih ini kita kita kaitkan terus tarik ke bawah terus kita coblos lagi kita tusuk dan benang yang putih ini kita masukkan dan sekaligus kita masukkan benang yang warna hitam ini ya teman teman kita masukkan benang yang warna hitam ini terus kita tarik terus kita coblos lagi terus benang ini kita masukkan semua ya terus kita tarik lagi kita mulai mencoblosnya menusuk kita masukkan lagi tarik dan ini kita terus mengulang-ulangnya ya teorinya seperti itu kalau teman teman menjahit sandal atau sepatu yang modelnya jahitannya ini dari bawah ini alangkah backnya alasnya ini kita saya dulu ya biar benang ini nanti awet tidak cepat putus kalau teman teman tidak punya alat penyayat teman teman bisa menggunakan peso cutter dan dibentuk seperti ini atau menyesuaikan saja teman teman pokoknya itu benangnya bisa masuk bisa ke dalam bisa tenggelam ya sekiranya benangnya itu tidak cepat putus bagaimana itu ya terima kasih oke cik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah selesai tinggal terakhir ini penalian ya teman-teman kita bisa tambah lagi satu tusukan dan kita juga tali ya teman-teman ini sudah selesai kita potong benangnya oke teman-teman ini hasilnya ini sudah kuat ya benangnya masuk dalam sayatan jadi aman dan tidak tidak akan mudah putus benangnya jadi sepatunya akan awet dan benarnya juga tahan lama oke teman-teman bagi teman-teman yang suka dengan videonya silahkan di like jangan lupa subscribe ya tekan-tekan tekan tombol lonceng notifikasinya semoga videonya bermanfaat sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati